Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana beliau lah sang cahaya yang menuntun kita semua dari zaman gelap menuju zaman yang terang berdedang ini Yang kita sebut Islam Hadirin yang dimuliakan Allah Waktu begitu singkat umur makin berkurang dan tak terasa kita akan berjumpa kembali dengan bulan yang suci ini Bulan dimana ibadah terasa lebih indah dari bulan-bulan sebelumnya Bulan apa itu ya? Ada yang tahu tidak hayo? Ya, bulan suci Ramadan Seorang muslim hendaknya terak lalai terhadap momen-momen untuk beribadah Bahkan seharusnya ia termasuk orang yang berlomba-lomba dan bersaing untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba Quran Surat Al-Mutafin ayat 26 Dari banyak yang muliaan itu bahkan ketahat tangannya disambut beraneka ragam oleh orang-orang Islam Pertama, ada orang yang menyebutnya biasa-biasa saja Ramadan baginya tak lebih dari rutinitas tahunan Tak ada perubahan apa-apa Biasa saja Hadirnya bulan kemuliaan baginya tak memberikan pengaruh sedikitpun Selain kenyataan, ia harus berpuasa Nahanlah pabdahaga bagi orang seperti ini Apa yang dilewatkan selama Ramadan ini Tak akan membakas makna Tak akan mengadai pengaruh sedikitpun Kedua, orang yang menangani ini secara sinis Orang ini merasa berat ketika datangnya bulan suci Ia malas melakukan ibadah Baginya, kuasa itu berat Ramadan itu bikin anak Karena selama Ramadan, ia tak bisa lagi makan-makan secara bebas dan berbuat sesuka hati Orang tersebut menganggap datangnya Ramadan adalah musibah Ketiga, orang yang begitu atusias menyambutnya Ia merasa istimewa di bulan berkah ini Ia menyapa Ramadan dengan kegembiraan Meski begitu, nyatanya ada dua golongan atas sambutan penuh kegembiraan ini Ada yang antusias menyambut sekedar karena Ramadan terasa seru Ada yang mabuk gurit, salur bersama keluarga, berbuka dengan makanan enak, dan sebagainya Dan yang terakhir, ini yang paling tepat Ada yang antusias menyambut Ramadan karena keimanan dan keilmuan Ia senang, karena paham Ramadan adalah bulan keberkahan Bulan kemuliaan saat ganjaran kebaikan dilipat gadakan Termasuk orang yang mana kita? Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah bersabda Yang artinya, barang siapa berbahasa Ramadan atas danan iman Dan mengharap pahada dari Allah Maka dosanya yang telah lalu akan diakuni Hadis riwayat Abu Huri dan Muslim Namun, untuk dapat memaknai Ramadan dengan sukacita Umat Muslim juga disarankan untuk selalu melakukan banyak kebaikan Beberapa malam yang dapat dilakukan yakni Bertasbih, membaca Al-Quran, menjalankan sholat bersamaah Serta memperbanyak amat sholim lainnya Tak lupa, isi pula setiap malam di bulan Ramadan Dan bersikir kepada Allah Dan menjalankan sholat sunnah Untuk itu, kita semua harus merasa senang ya Senang dalam beribadah di dalam indahnya Ramadan Semoga dengan hati yang senang Bahagia dalam menyambut Ramadan ini Kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Amin, ya Rabbul Alamin Pergi ke sungai mencari ikan Lintasi sawah melihat berpati Mari menyambut bulan Ramadan yang indah selalu di hati Rabbana adlina fidunya hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina azabana Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati